contoh di body ini saya menghasilkan atribut nih background color background color nah enggak gitu terlihat kita ganti yang mencolok ini untuk untuk atribut ya jadi kalian bisa memberikan apapun tergantung atribut yang kalian mau ada beberapa lagi contoh untuk ini penggunaan background color kalau kalian mau lebih dari satu atribut sebenarnya kalian enggak tahu ada petik terus tambah gitu background keduanya atau ngapain oke bisa ngasih link kita top upin oke nah ini cukup di kita balikin aja terlalu mencolok mata ini background habis itu dia ada apa lagi ini ini komentar ini sebenarnya opsional sih enggak harus ada tapi ini cukup cukup berguna tapi berguna bukan untuk pembuatan website tapi untuk user yang ngebuka tapi untuk diri kita sendiri atau untuk tim kalian ketika kalian pengen memberikan suatu informasi gitu entah terhadap diri kalian sebagai pengingat atau terhadap teman kalian atau tim kalian yang lagi ngebuka halaman itu gitu kalian mau ngasih informasi gitu contoh misalnya di body CD gitu nah ini seperti ini dan seperti biasa kalau sekalian tutup kalau enggak ya seluruhnya di CD bawahnya itu akan dianggap sebagai komen misalnya kalian mau ngasih tahu value x max is 5 jadi si value x max is 5 ini enggak akan muncul nih dari segi user atau kita melihat itu enggak akan muncul tapi justru sebaliknya ini akan kita lihat dari segi developer dari kalian sendiri supaya ingat ketika kalian ngebuka enggak tahu oh kelihatan nilai x itu maksimumnya 5 nih enggak boleh lebih enggak boleh gue isi seribu gitu enggak boleh gue isi berapa pun oke nah jadi si apa yang namanya jadi nah si komentar catatan ini tujuannya itu buat entah buat biaya kita atau buat team kalian oke dan penggunanya itu banyak bisa jadi kalian bikin menu bar terus kalian mau batasin gitu menu bar itu batasannya itu dari sini sampai sini nah jadi temen kalian juga enak nih ketika kalian ngekeringen oh nyata easy codingan menu bar itu udah disini sampai sini nih jadi menu ke bawahnya itu udah bukan dari menu bar atau ini mungkin bagian menu yang lainnya jadi dengan terbisa-bisa ini keterbacaan program kalian pun jadi jauh lebih enak oke itu pun gue dan komentar oke ini lokasi penyimpanan gak usah oke ini heading oke heading ini biasanya untuk bikin judul atau subjudul oke nah biasanya itu diwakili oleh si tag H habis itu H itu ada angkanya 1 sampai 6 gimana kalau 1 itu yang paling besar kalau 6 itu paling kecil nah contoh dan jadi sesuai namanya tag itu selalu selalu diakhiri oke contohnya langsung aja disini oke ini contohnya ya misalnya dari mulai H1 itu yang paling besar H6 itu paling kecil tinggal sesuaikan penggunaan kalian menurut kalian ukuran yang paling sesuai atau paling rapih menurut ukuran kalian yang paling ini oke ini penggunaan tag heading oke ini terus ini ada tag untuk format text format text itu juga disini ada beberapa ya disini ada bisa buat bikin cetak bold cetak italic ataupun underline kalau bold itu pakai tagline nya B dan kita tagline itu tagnya itu I sedangkan untuk underline itu tagnya juga U ini gak usah kita bikin lah ya cek cetak seperti ini jadi kalian bisa langsung lihat hasilnya kalau cetak tebal dia akan cetak tebal kalau italic dia akan cetak miring kalau underline dia akan bergaris bawah oke nah ini beberapa untuk format dokumen dan beberapa juga kita sering pakai contoh untuk ganti baris itu pakai BR format itu pakai PRI kalau ganti garis dator itu HR nah untuk khusus untuk BR kalau tadi kan saya bilang setiap tag itu harus berpasangan harus ketika dibuat harus ada penutupnya kayak PRI atau ada penutupnya itu PRI nah kecuali untuk BR sama HR ini cuma ganti baris atau garis dator kita gak perlu ada penutupnya justru kalau kalian bikin ada penutupnya malah jadi dua kali dia terpanggil atau muncul walaupun tidak error oke oh iya disini ya dia bilang text BR ini gak berpasangan atau gak ada text penutupnya oke nah ini nah ini ini kalau kita gak pakai BR maka tulisannya itu akan jambung terus jambung di Dharma jalan wajar setelah macam ingin menggunakan BR tulisannya itu dia akan pindah baris jadi tinggal kalian tetap sesuaikan penggunaannya mana kapan menurut kalian butuh penggunaan BR ini atau mana kapan itu tidak oke nah lalu ini ada text ini text link atau anchor link ini sebagai penghubung antara satu buah dokumen atau satu buah file ke file lainnya biasanya ini anchor ini tujuannya itu untuk membangun link jadi linknya itu kalau di klik dia bakal menuju halaman yang ditentukan sebelumnya oke nah list ini bisa bersifat lokal atau bisa pindah ke apa process yang berbeda pun juga gak ada masalah sebenarnya oke nah text link ini juga selalu di apa pasti biasanya itu ditambahin atribut ahref ini ya karena ini ahref ini untuk nge-set alamat linknya mau ditujukan kemana jadi kalau gak ada ahref si text linknya ini ya dia bingung gitu mau apa mau dikirim mau pindah kemana gitu karena kita gak kasih tujuannya kemana oke go to ini nah ini contoh deh gue ini 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 disini tinggal bikin ah nah sebenarnya ini jadi klik here oke dia tidak tadi ya karena kita harus munculin ahref ahref ini kalau kita gak tahu bisa kita kasih pagar jadi ini gak apa kemana-mana ini kalau kita klik ya setidak kemana-mana tapi kalau kita mau arahan ke biasanya sih sorry dia itu si ahref ini pasti posisinya itu adalah sejajar dimana file kita dibuat contoh disini dia itu ada disini di folder belajar karyawan gitu kan ada di folder sini nih jadi dia bisa kita bisa panggil file yang sejajar dengan dia itu bisa langsung contohnya mau pindah ke run php bisa langsung oke jadi ketika saya klik nah dia akan pindah ke si run php oke nah kalau kalian mau pindah ini sama kayak directory linux sebenarnya linux windows juga windows juga sama kayaknya oke bisa kita mundurin gitu kan kalau kalian mau pindah kita mundurin dia ada di kita ada di folder ini area open atau oke ini dia mundur satu file atau mundur lagi nah dia ada berapa file ini ada dari belajar atau apa ini penggunaannya kita ke run ini penggunaan ini ya jadi file yang kita buat antara satu sama lain itu bisa saling berkomunikasi atau saling berpindah jadi dari halaman tester kalian mau bisa pindah ke halaman run atau halaman run kalian mau pindah ke halaman yang lain nah kita penggunanya itu menggunakan si tag A si tag A tadi itu A-H-Ref oke oh ini oh ini oke nah ini link table oke sesuai namanya table ini untuk buat satu buah untuk ngebuat sebuah table nah sini table ini dalam tag table ini ada dua elemen wajib yaitu tag TR dan juga tag TD oke di mana TR itu adalah table row sesuai namanya jadi dia untuk membuat baris pada table tersebut sedangkan untuk TD itu table data atau table kolom jadi untuk membuat kolom pada kolom table tersebut oke nah jadi setiap kali kalian yang bikin table kalian wajib nih minimal harus ada satu satu TR dari satu TD kalau gak ada ya table tersebut ukurannya itu berapa gitu gak ada ukuran oke contoh kita bikinnya ini bikin tag table ini jadi sebenarnya tapi gak ada gak kita buat TR jadi ini jadi kita gak tau jadi misalnya saya pengen baris pertama gitu nah ini saya bikin TR di dalam baris pertama ini saya mau ada berapa kolom nih saya bikin TD ini baris satu kolom ke satu kalau saya mau ada kolom kedua saya bikin aja TD lagi disini ini baris satu kolom dua nah kalau saya mau baris kedua nih pindah masih bikin lagi TR saya bikin TR baru baris dua golom satu ini seperti ini ini oke ini kita oke ini saya kasih border aja ya biar kelihatan kalau ini table oke nah ini saya kasih pencet oke ini gak harus apa gak harus kalian bikin dua ya yang satu dua yang satu satu juga gak ada masalah nah dia akan jadi satu kolong eh kolong satu kosong seperti ini gitu kalau kalian gak mendefinisikan apa sesuai ukurannya oke ini kita nah tinggal kalian definisikan aja gitu sesuai kebutuhan kalian nanti kalian pengen bikin table itu berukuran berapa gitu ya dan ini pun juga nanti bisa kita kombinasikan dengan PHP entah menggunakan looping menggunakan for each oke kita menggunakan untuk mencetak barisan kolomnya itu juga bisa oke ini attribute oke attribute kita baru sebut ya bisa kita kasih tadi warna background bisa kita atur wait sama hija bisa cell spacing sel ini ada bordernya oke nah ini ngebuat si judul table ini cuma tinggal tambahin tag caption aja oke nah umumnya si caption ini diletakkan setelah tag table oke jadi itu ngasih tau bahwa si table ini judulnya apa oke contohnya contohin contohin dah oke biasa tuh di setelah table ini kita tambahkan caption captionnya table A nah kita akan dapat nih captionnya itu adalah ini table A oke oke nah itu tadi beberapa penggunaan eh penggunaan beberapa dari eh sekilas gitu ya tentang si HTML cuma dia tentunya gak cuma segitu gitu cuma ada masih banyak lagi cuma beberapa yang sering digunakan itu adalah tadi tuh penggunaan link penggunaan table penggunaan column heading segala macem itu sisanya itu bisa kalian baca-baca di si W3 school itu dan juga tentu saja tugas tugas buat kalian untuk karena kita gak akan bahas HTML ini terlalu dasarnya ini terlalu terlalu jauh jadi sisanya bisa kalian belajarin di rumah oke dan sambil untuk membuat apa biar kalian makin hatam namanya namanya aduh saya lupa oh iya nah si solor oke ini tugas ya buat kalian biar makin jago HTML nya kita buka si solor ini lalu kita kemana course ada disini course kalian pilih learn itu si HTML oke seperti pertemuan sebelumnya jadi kalian buka si learn ini kalian pilih course nya tadi si HTML nah kalian kerjain HTML 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 cuma dikit pengenalan element first page creating block module twist HTML basic challenge sudah oh ada nambah HTML5 oke setelah itu nah kalian kejakan ya biasanya kalau setelah menyelesaikan semua kalian dapat sertifikatnya yaudah sertifikatnya itu nanti kalian kumpulkan di e-learning oke kalau sudah punya yaudah tinggal kumpulin aja sebelumnya PHP kalian learning kalau sekarang kalian learning HTML sampai sini ada yang mau nanya jelas Pak oke oke ini biasa ya minggu depan jadi nanti mungkin besok sampai nanti malam kalau sempat saya update di e-learning untuk pengumpulan sertifikasi waktunya satu minggu jadi minggu depan kita sudah masuk lebih jauh lagi jadi kita tidak selalu berlama-lama di HTML ini oke nah tadi baru dijelas satu minggu jadi minggu depan waktu paling lambatnya oke ada lagi yang mau bertanya selain nilai UTS tentunya ada ini gak Pak pembahasannya nanti soal UTS soalnya ada beberapa yang soalnya yang rada ragu bukan yang itu yang kalian pelajarin semua ya ada gak ya kayaknya gak deh kita gak keburu waktunya kalau ngebahas soal UTS gak ada nanti materi yang lainnya tinggalan oke cuma yaudah yakin lah kalau gak temen kamu itu yang jago di si grup suruh suruh kasih lihat isinya deklarasi HTML deklarasi yang di mana sorry kita balik deklarasi ini ya oh ini perlu kita perlu buat si ini nih si tag HTML ini karena kalau enggak ya file di dalam ininya nih seluruh file di dalam ini gak akan dianggap sebagai HTML ini kita tes aja coba HTML ini kita gak buat nih ya langsung cuma ada header sama body masih bisa oke ini masih muncul ya karena mungkin software file ini oke tidak berbeda oke nah tapi perlu ya walaupun disini walaupun disini tidak menunjukkan perbedaan tapi disini perlu adanya si HTML ini oke oke walaupun disini tidak tidak berdampak gitu ya kita sudah hapus sampai dia tetap menampilkan strukturnya cukup rapih gitu tapi itu tetap dibutuhin karena saya curiga mungkin ada beberapa versi itu berapa ini mungkin kalau kita gak sertakan si ini akan berpengaruh dalam terbacaan programnya oke penulis penulis file code Si HTML ini sebenarnya untuk tadi nih, kebetulan tadi saya langsung ganti gitu ya, mana si tester, si tester ini saya langsung ganti gitu kalau ada si PHP, nah tadi saya bilang sebenarnya kalau HTML ini sebenarnya dia terbacanya itu cukup, apa, dari si server Apache-nya itu dia cukup mudah terbaca gitu. Itu beda kalau kita ini, misalnya ada PHP, si Sivin nih, ya saya, PHP kita harus bikin tanda ini, misalnya X dengan 3. Ambilin CX. Nah ini muncul ya, 3 disini ya. Oke, tapi kalau si file ini, si tester ini saya ganti. Sebagai HTML. Nah, si 3-nya ini dia nggak akan terbaca nih. Oke, nah. Intinya si Apache-nya gitu, membaca si file kita ini nih, si file tester HTML ini gitu, ketika kita ngasih extensionnya sebagai HTML yaudah, si Apache bakal ngebaca seluruh script di sini nih full sebagai HTML gitu. Walaupun nyata tadi itu kita udah sisipin gitu kan, script PHP di dalamnya, nah script PHP-nya ini dia nggak terbaca gitu. Karena sama si server kita, terus si server Apache-nya itu, dia akan baca seluruhnya itu HTML. Oke, nah bedanya dengan kalau kita ini sebagai PHP. Nah, bedanya dengan ini, ketika dibaca gitu kan, oleh si server kita gitu, bawa file ini sebagai file PHP gitu, walaupun isinya adalah HTML semua nih. Ini kan campuran ya, ada HTML, ada PHP gitu. Si file HTML kita tetap terbaca. Dan file PHP-nya pun, ets. Nah, si file PHP kita terbaca dan file HTML pun terbaca gitu, walaupun ternyata, walaupun ekstensi kita PHP gitu, tapi di dalamnya nggak ada PHP sama sekali malah gitu. File HTML, file HTML kita tetap terbaca. Nah, sebenarnya hati-hati cuma di situ aja sih. Jadi, kalau kalian ada, kayak tadi gitu, ada proses logical atau apa, di dalamnya kalian sisipin PHP gitu kan, PHP ekstensinya itu HTML. Nah, jadi keseringan apa, jadi nggak muncul gitu kan, mungkinan apa, apalagi error-nya tadi nggak muncul peringatan error gitu kan. Jadi kalian ngedibaknya pun juga cukup sulit gitu kan. Ini apa, tidak tampil sesuai yang kalian inginkan gitu kan, tapi dia ada error-nya. Nah, kalian ngedibaknya pun cukup sulit. Perhatian gitu. Mungkin cukup diperhatikannya di situ aja. Oke. Oke, udah lagi? Tadi sih kayaknya nggak butuh itu, itu cuma apa, bawaan. Tadi kan saya langsung di-generate, langsung di-generate sama si editor ya. Sebenarnya itu nggak, nggak gitu dibutuhin itu. Ada apa, ada ataupun tidak nggak gitu berpengaruh. Oke, kalau nggak ada lagi, saya akhiri pertemuan hari ini. Udah, thank you semuanya. Thank you for today. Untuk absen, udah ya. Kita ketemu lagi next week. See you. Bye. Iya, Pak. Bye. Terima kasih, Pak. Selamat malam, Pak. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.